Jadi nanti untuk contoh format faktur yang akan kalian dapatkan ini Bentuknya sudah otomatis ya Nanti disini kalian tinggal memilih saja siapa yang menjadi pelanggan kalian Ini bisa kalian edit ya nama-namanya Otomatis juga nanti disini akan berubah Begitupun kalau misalnya dia mau beli yang lain Misalnya headset gaming Kodenya T07 Jadi kita klik aja disini T07 Nah barangnya otomatis muncul tinggal masukkan jumlahnya Misal 1 Enter Nah nanti dia akan menjumlahkan sendiri Dan total yang harus dibayar juga akan muncul semuanya di bawah Halo buat penanyaan yang sudah mempercayakan belajar komputer dari nol Untuk menjawab pertanyaannya Berikut ini adalah pertanyaan dari salah seorang follower saya di TikTok Yang cukup banyak ya menitip kepertanyaan kepada saya Di video ini saya akan bahas dulu tentang bagaimana caranya membuat format faktur ya di Excel Mari kita langsung aja simak videonya Baik bagi kalian yang ingin sambil berlatih Bisa langsung saja download filenya di deskripsi video ya Saya sudah sertakan linknya Pada tutorial kali ini saya akan memandu kalian bagaimana caranya menyusun rumus Dan melakukan pengeditan terhadap format tabel yang sudah saya sediakan Nah kalau kita lihat di format yang sudah jadi ini Disini ada tempat dan tanggal saat ini Untuk membuatnya kita bisa mendesain secara otomatis agar dapat menyesuaikan dengan tanggal saat ini Atau tanggal saat kalian mengakses aplikasi ini Caranya begini Kalian masukkan aja rumus sama dengan Kemudian tanda petik Lalu ketikan kota kalian masing-masing Saya ketikan kota saya ya Mamuju Kemudian masukkan koma Ini untuk membuat nanti formatnya rapi ya Seperti yang di sebelah tadi Kemudian spasi Lalu tanda petik lagi ya Yang dua Spasi lagi Masukkan simbol done Karena kita akan menggabungkan nanti rumus kata mamuju ini dengan rumus yang lainnya Agar nanti bersambungan antara kata mamuju dengan tanggalnya Untuk memasukkan format tanggal yang lengkap Mulai dari angka, bulan, dan tahunnya Kita bisa menggunakan kombinasi rumus text Aktifkan dengan menggunakan tombol tab Lalu today Ini rumus untuk hari ini ya Atau tanggal di mana kalian mengakses aplikasi ini Aktifkan lagi Lalu langsung balas kurung Berikutnya kita sambung dengan menggunakan tanda baca Yang muncul di komputer kalian ya Lihat di sebelahnya tulisan value ini Tanda baca saya koma Biasanya juga di beberapa komputer tanda bacanya titik koma ya Jadi patokannya di komputer masing-masing untuk tanda baca ini Next Format text Nah kalau di Excel itu Apabila kita ingin masukkan format text Kita harus awali dengan tanda petik dulu ya Lalu kita masukkan textnya Yaitu text penanggalannya Karena kita mau lengkap Maka kita atur formatnya seperti ini D D D nya dua kali D ini adalah singkatan dari D ya dalam bahasa Inggris Artinya adalah hari Spasi M M M M M adalah singkatan dari Mon Atau bulan Spasi lagi Y Y Y Y Empat kali ya Y nya agar nanti tahunnya juga lengkap Y ini adalah singkatan dari Year Artinya tahun Berikutnya kita tanda petik lagi Lalu balas kurung Untuk melihat hasilnya Kita tekan enter Ini karena saya sekarang sedang mengakses di tanggal 26 Mei Ya bisa dilihat di pojok kanan bawah saya Maka tanggal yang muncul di dalam sini juga adalah tanggal hari ini Ini akan terus berubah ya setiap harinya Next Di bawah kepada yang terhormat Kalau kita lihat di format yang sudah jadi itu ada nama pelanggan ya Nah cara memasukkan nama pelanggan Jangan diketik manual Karena data pelanggan kan sudah ada di sini nih Kita bikinkan semacam drop list Yang bisa kita klik-klik ya Agar lebih keren Supaya kita tidak lagi mengetik satu persatu Caranya adalah kita klik pada cell yang mau kita buatkan drop listnya Kemudian kalian klik data Pergi ke data validation Klik panah bawahnya Lalu pilih data validation Di bagian allow itu ganti menjadi list ya Nah kemudian di source-nya kalian klik dulu satu kali Lalu block nama pelanggannya ini Setelah di block kalian klik OK Di sini akan muncul drop listnya ya Kalian cukup klik saja Maka nanti semua nama pelanggan Yang ada di dalam tabel ini Yang sudah kita block tadi Akan muncul seperti ini Kita bisa klik satu persatu Begini ya sesuai dengan yang tersedia di sana Oke baik Untuk data validationnya Saya hidden dulu Kita lanjut ke bawah sini Nah di bawah sini kita akan munculkan alamatnya ya Untuk munculkan alamat Kita bisa menggunakan rumus Sama dengan Vlookup Kita akan baca tabel data pelanggan ini ya Lalu kita klik lookup value-nya Lookup value-nya ini adalah cell acuan Acuan kita nanti di drop list ini Kita bisa memilih nama-namanya tadi ya Di sini kita klik satu kali Kemudian masukkan tanda baca Yang muncul di komputer kalian Tanda baca saya koma Berikutnya adalah table array Table array ini adalah table bantu Yang akan kita jadikan sebagai acuan Untuk memunculkan alamatnya Nah ada di table data pelanggan ini ya Kita cukup block isinya saja Mulai dari sini sampai ke sini Kita abaikan header kolomnya ya Yang kayak nomor, nama pelanggan, alamat ini Nggak usah Kemudian kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard Next kita masukkan tanda baca koma Lalu call index 6 Ada pada kolom keberapakah alamat Karena kita membloknya mulai dari kolom nama pelanggan Maka perhitungan kolomnya dimulai dari sini ya Dari nama pelanggan Ini kolom pertama Alamat kolom ke 2 Masukkan 2 Kemudian koma Lalu range look up Kita pilih yang false ya Agar nanti kita bisa Memunculkan nilai yang sama persis Dengan yang tertera di dalam Table data pelanggan Balas kurung Kemudian enter Nah ini muncul hasilnya N per A Atau not available Karena kebetulan Yang kita jadikan acuan ini Dia kosong Tidak terpilih drop listnya Nanti dia akan muncul datanya Kalau kita pilih Nama pelanggannya Misalnya saya pilih PT informasi Maka nanti sini akan muncul Surabaya ya Menyesuaikan dengan alamat Yang tertera di sini Begitu seterusnya Nah supaya nanti tidak error Ketika kita menghapus Seperti ini Kita bisa tambahkan rumus Di depannya sini ya Kita klik 2 kali saja Lalu di sebelahnya Simbol sama dengan Kalian cukup ketikan If error Seperti ini ya Aktifkan Kemudian pergi ke ujung kanan rumus Lalu masukkan tanda baca Untuk menyambung Ke rumus If error nya ya Tanda baca koma Dan masukkan value If error nya Nilai apabila Error nya tadi Yang muncul ya Atau apa yang akan kita munculkan Nanti dalam cell Apabila Hasilnya nanti error Nah supaya rapi Tidak kelihatan seperti tadi N per A Kita bikin kosong aja ya Nah kalau kita mau bikin dia cell nya kosong Kita bisa menggunakan simbol tanda petik 2 kali Seperti ini Lalu balas kurung Kemudian enter Nah disini nanti akan terlihat seperti tidak ada aktivitas ya Padahal sebenarnya rumusnya aktif disini Nanti dia akan muncul tuh ketika kita menggunakan drop list nya disini Nah gampang kan Untuk kontak rumusnya sama ya Dengan yang di alamat ini Yang membedakan hanya posisi dari kolomnya Berarti kita bisa kopas aja rumusnya Kita klik 2 kali dalam rumus itu Kemudian block Ctrl C Enter dulu untuk keluar dari mode rumusnya Kemudian kita klik 2 kali di cell ini Ctrl V untuk mempaste rumusnya Lalu kita cukup ganti saja disini kolom ketiga Karena kontak ini dihitung dari sini Kolom pertama, kolom kedua, kontak kolom ketiga Nah udah kita tinggal enter Maka nanti jawabannya akan otomatis menyesuaikan dengan yang ada di tabel ini Coba kita tes ya Kita ganti lagi dengan nama yang lain Nah berubah semua ya Untuk nomor faktur itu kalian bisa ketik manual aja ya Misalnya kalian mau masukkan 001 misalnya kita mau ketikan ya Jangan lupa masukkan tanda kutip yang 1 Kemudian ketikan 001 Enter Next kita akan isi di bagian tabel pembeliannya ya Yang ini kode, nama barang, jumlah dan seterusnya ke kanan Bagaimana caranya kita membuat seperti yang di sebelah Dia ada drop list nya ya Seperti ini Nah caranya adalah sama kayak tadi Kita block dulu area nya Yang mau kita bikinkan drop list Kemudian masuk di data Lalu pilih data validation Pilih data validation Ini filenya kita ganti menjadi list Dan di source nya kita klik lagi Kemudian kita block isian dari kodenya ya Ini yang akan kita jadikan sebagai drop list nya Kemudian klik OK Nah semuanya akan muncul ya Setiap cell itu ada drop list nya Oke Sudah muncul kodenya Untuk mengaktifkan nama barang Kita perlu memasukkan rumus lagi Rumus nama barang itu kita bisa pakai Vlookup Kemudian lookup filenya adalah cell code yang ini Koma Table array nya Nama barang nya kan ada disini ya Jadi kita bisa block mulai dari sini Isinya saja ingat Untuk judul headernya Gak usah di block Kunci dengan menekan tombol F4 Lalu tanda baca lagi ya Koma Kolom keberapakah nama barang Dihitung ya mulai dari kode ini Kode ini kolom pertama Nama barang kolom kedua Berarti kita masukkan angka 2 Kemudian false Nah kita balas kurung Enter Nah ini sama lagi kayak tadi kasusnya di atas ini Agar nanti dia tidak muncul not available Kita bikin dia lebih rapi gitu Caranya ya kita tinggal klik 2 kali aja di rumusnya Tinggal tambahkan di depan sama dengan ini Rumus if error Aktifkan Kemudian di ujung kanan rumusnya Tinggal kita sambung dengan tanda baca koma atau titik koma Nilai jika errornya apa Tanda petik 2 kali Agar nanti dia kosong Gak ada nilai apapun yang ditampilkan Balas kurung Kemudian enter Nah ini dia Klik tahan lalu duplikasi ke bawah ya Next disini jumlahnya mungkin kita masukkan 2 Oke ini manual ya masukannya Karena nanti kan kita menyesuaikan dengan yang dibeli oleh pelanggan kita ya Harga satuannya Nah untuk harga satuan itu sama juga ya Kita menggunakan rumus Vlookup Berarti kita bisa ngambil rumus yang ada disini saja Karena hanya berbeda di letak kolomnya Kalau tadi barang kolom kedua Harga kolom ketiga Berarti kita bisa ngambil rumus yang ada disini Klik 2 kali Kemudian kita blok rumusnya Ctrl C Enter untuk keluar dari rumusnya Lalu klik 2 kali di sel harga satuan ini Kemudian Ctrl V untuk mempaste rumus tadi Nah tinggal kita ganti aja nih disini Kolomnya adalah kolom ketiga Enter Nah ini gak muncul karena tadi ada if error ya Kita coba duplikasi dulu ke bawah Sebentar nanti kita akan munculkan hasilnya Untuk total itu rumusnya simple aja Sama dengan jumlah dikali harga satuan Enter Nah ini value sama seperti tadi Karena datanya kan masih belum tampak ya Nanti dia akan muncul disini Ketika datanya sudah kita tampilkan Misalnya saya pilih T03 Nanti datanya akan muncul Tapi bagaimana caranya Agar dia tidak value gitu kan Nah caranya adalah Kita klik 2 kali di rumusnya tadi Tinggal tambahin aja di depannya Depan sama dengan itu ya If error Aktifkan lalu di ujungnya Kita masukkan tanda baca koma Kemudian tanda petik 2 kali Untuk menutupi errornya tadi Agar tidak muncul lagi ya Balas kurung Enter Nah kosong Nanti dia muncul semua hasilnya Apabila kita masukkan disini Nah Untuk total keseluruhan Kalian bisa menggunakan rumus Sama dengan sum Aktifkan Lalu block ya Boleh dari atas sampai ke bawah Agar nanti secara otomatis Apabila ada pembelian yang lain Itu akan terjumlahkan semuanya ya disini Enter Ini dia hasilnya Sekarang kita langsung simulasi ya Misalnya dia mau nambah nih pembeliannya Dia mau beli juga Tas laptop ya Kodenya T03 Jadi tinggal kita masukkan aja kodenya T03 Otomatis nama barangnya akan muncul Harga satuannya juga akan muncul Nanti tugas kita tinggal masukkan aja Mau beli berapa pak Kalau dia beli satu ya masukkan satu Lalu enter Nah otomatis nanti totalnya akan muncul Dan di bawah sini juga yang harus dibayar Itu juga akan muncul Jadi nanti kalian tinggal praktek aja di rumah Dan kalau misalnya menemui kendala Jangan malu-malu Langsung aja ketika di kolom komentar Dan sampaikan apa yang ingin kalian ketahui dari channel ini Next saya akan kembali menjawab pertanyaan selanjutnya Jadi buat kalian yang tidak mau ketinggalan setiap tutorial di channel ini Jangan lupa menekan tombol subscribe dan loncengnya Oke Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di konten berikutnya Daaah Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton selamat menikmati